Mas Anies Baswedan mendatangi DPD 1 PDI Perjuangan Jakarta. Meskipun sebelumnya Bumi Gawati menyampaikan, ngapain saya disuruh ngusung Anies Baswedan? Apakah ini pertanda? Ada komunikasi lebih intensif? Atau ya ini hanya sebuah silaturahmi biasa? Atau bagaimana rambut kalian? Dan menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran awan keberadilan. Sesudah DKI Jakarta seluruh partai politik. Belum semuanya sih, hampir semuanya. Koalisi Indonesia Maju bersama plus, IMPLUS, ada NASDEM, ada PKS, dan ada PKP, semuanya bersatu. Sehingga tidak ada kesempatan untuk maju, kecuali pasca putus dan mahkamah konstitusi. Ada angin segar di situ PDI Perjuangan berkesempatan. Beberapa partai pun sebetulnya juga punya kesempatan. Tetapi siang hari ini, Mas Anies datang ke PDI Perjuangan. Datang ke ketua DPD 1 DKI Jakarta, dan ada mantan menteri di dalamnya. Jadi kita simak apa yang dibicarakan di dalamnya. Apakah mengarah kepada Mas Anies Baswedan untuk menjadi DKI 1, calon dari PDI, atau hanya ini membahas Bumika Wati kemarin kok keras ya, dan kemudian yaudah tidak lanjut. Kita baca saja dulu. Pertama kita baca di CNBC. Tiba-tiba Anies buka kantor PDI Perjuangan ditemani X-Menteri Jokowi. Ada apa? Ini betulnya ada apa? Dan kemudian di CNN, Anies temukan di PDI Perjuangan Jakarta siang ini. Lalu di Tempo, Anies Baswedan tanggapi bidatum megawati soal peluang diusung PDIP di Bagada 2014. Ini yang sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Dan di antara megawati, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies? Jadi, Mas Anies tidak sakit hati, tetap membangun Siratu Rahmi. Dan yang terakhir adalah di September, Anies tegaskan, belum ada keputusan seputar belakada dengan PDI Perjuangan. Kalian pilih mana? Kita pilih CNBC dan kita tambahkan dengan yang lain. Ada apa ini kok pertemuan ini? Tiba-tiba Anies ke kantor PDI Perjuangan, ditemani eks-menteri Jokowi. Ada apa? Jakarta CNBC Indonesia, Anies Baswedan, ditemui jurubicaranya Sabrin Hamid, ditemani jurubicaranya Sabrin Hamid, dan Menteri Perdagang era Presiden Jokowi, Tom Limbong, menyambangi DPD PDI Perjuangan, Jakarta di Cakung, Jakarta Timur, siang hari ini. Oh, jadi Tom Limbong masih menjadi bagian. Melancar detik kedatangan Anies, langsung disambut hangat oleh wakil sekepist bidang internal Bambang Mujianu, dan seluruh petinggi DPD, BDIP Jakarta. Semuanya langsung menyambut. Selamat datang Pak Anies, ucap Bambang yang langsung disambut Jalan dan Pelukan. Sebelum masuk ke dalam kantor DPD-BDIP, Anies meminta izin untuk menyempatkan sholat duhur berjamaah dengan kader partai BDIP. Oh, jadi sebelum ngobrol, sholat duhur, karena pas duhur. Saya boleh duhur bentar ya, ucap Pak Anies. Boleh Pak silahkan, ada musholat di ujung. Kita sekalian saja jamaah, ajak Bambang menunjukkan musholat. Keduanya lalu berjamaah, dengan khusus usai sholat. Rombongan kembali melanjutkan kunjungan ke DPD-BDIP untuk bersilatur rohmi lebih lanjut. Bahas program Wong Cili, wah ini ada kesamaan. Ada pun tujuan kedatangan Anies ke DPD-BDIP siang hari ini adalah untuk berbicara terkait dengan program Wong Cili, Nia Politi Tata Ruang Belkada Sarata 2024. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh jurubicara Anies, Sabrin Hamid. Sahrin menyebut, Anies dan BDIP akan bicara terkait dengan program-program khususnya program Wong Cili. Sahrin masih pembicaraan terkait subsansi program-program untuk Wong Cili, politik tata ruang, juga kelestarian lingkungan. Sahrin juga tidak menjelaskan apakah Anies yang akan bicara peluang kapung BDIP baru terkait tema-tema tersebut. Peluang BDIP pusat umum BDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, sempat menyenggung, dirinya diminta mendukung Anies. Di belakang, turut di belakang lantas, apakah BDIP membuka peluang mengusung Anies maju di belakang Jakarta? Ya, masih berpeluang selama tadi komitmen terhadap ideologi terpihakkan kepada Wong Cili, platform partai. Kata Sekjen BDI, Hashto Kristante kepada teman-teman media. Hashto meminta Anies berkomitmen dalam menyiapkan visi dan misi partai, terutama tentang politik latar ruang di Jakarta. Selain itu, Anies diminta mewujudkan ke Indonesia yang berdaulat di bidang politik, pendidikan, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada Wong Cili dan berkeberadaan dalam kebudayaan. Wah ini, menarik. Kemudian bagaimana kesalian lingkungan? Sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Menurut Hashto, apapun yang dilakukan oleh Anies, nantinya adalah untuk negara, bukan untuk kemenangan kelewangan tertentu. BKR itu Hashto menegaskan, komitmen tersebut hanya bisa diidentifikasi lewat status sebagai kader. Wow! Selama hal-hal tersebut sudah disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota BDI Perjuangan. Cinta, Masa Tepan Hakim, tegakkan kebenaran lawan kebedaan. Bisnah kemudian muncul. Ngapain mendukung Anies, kata Bumi Kewati, itu kemudian dihubungan dengan kalimat yang terakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini ada tanda-tanda bahwa memang Mas Anies adalah pilihan dari BDI Perjuangan atau hanya sebatas silaturahni? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Mas Anies Baswedan tidak marah, tidak sakit hati, meskipun Bumi Kewati menyampaikan ngapain mendukung Anies Baswedan. Itu sebetulnya kalau orang standar, maka pasti sakit hati. Tetapi di sini Mas Anies malah berkunjung ke DPD-BDI DKI Dairah Khusus Jakarta dan berkomunikasi. Akhirnya kemudian ada titik temu bagaimana tentang wong jirik marhen bagaimana tata ruang kota. itu yang selanjutnya menjadi tema perbincangan bagaimana taruhlah menyiapkan visi-visi. Sehingga welcome, maksudnya tidak sakit hatinya Mas Anies meskipun melihat Bumi Kewati menyampaikan hal itu, itu pertanda ada chemistry, maksudnya ada komunikasi yang berlanjut antara Mas Anies sama BDI Perjuangan. Meskipun di akhir ketika dikatakan apakah sudah pasti BDI Perjuangan mengusung Mas Anies yaitu di DPP BDI Perjuangan baik Mas Anies ataupun BDI Jakarta mengatakan itu wilayahnya DPP. Kemudian yang kedua terkait dengan penyamaan visi-visi apakah ini pertanda memang mencari titik temu dengan keduanya menurut saya iya bahwa Mas Anies yang sampai hari ini belum masuk ke satu pun partai itu memang ada pikiran-pikiran yang sinergi dengan BDI Perjuangan meskipun pada titik tertentu itu perlu disinergikan lebih hanya pada dialognya diskususnya adalah dulu Pak Jokowi itu juga menjadi orang atau yang ditugasin BDI Perjuangan tapi kemudian keluar maksudnya dia meskipun servisi tapi kemudian malah sepertinya meninggalkan BDI Perjuangan ini yang membahayakan nah mungkinkah Bumi Gawagi pada kesempatan selanjutnya atau BDI pada kesempatan selanjutnya akan melihat membandingkan hal ini karena yang dilihat pada waktu Pak Jokowi Pak Jokowi itu awalnya bukan siapa-siapa di BDI Perjuangan tetapi sesudah diantarkan menjadi Gubernur DKI menjadi Presiden RI dua periode tapi selanjutnya malah meninggalkan BDI Perjuangan bahkan malah bla 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 ini kalau saya melihatnya tidak ingin BDI Perjuangan terulang kepada Mas Anis Baswedan apalagi Mas Anis Baswedan mempunyai label sebetulnya bukan Anis Baswedan sendiri tapi orang melabeli hal yang negatif dengan gerakan politik yang ada padahal sebetulnya ya enggak Mas Anis kepada seluruh agama welcome dan pendirian tempat ibadah selain Islam di DKI ya baru Mas Anis Baswedan itu pertanda bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk membangun DKI Jakarta jadi saya melihatnya yang kedua itu adalah BUMEGA itu tidak ingin nanti seandainya Mas Anis diajukan itu seperti kater yang dahulu yang diajukan tapi kemudian meninggalkan bahkan tidak servisi dengan partai tentunya disini Mas Anis Baswedan juga penjajakan itu adalah supaya nanti tidak ada salah paham karena kalau terjadi salah paham maka akan saling marah dan saling bla 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 selanjutnya kemudian yang ketiga apakah ini pertanda bahwa tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus Anis Baswedan akan dia daftar oleh BDI atau sebaliknya BDI pasti akan mendaftarkan nah ini kalau menurut saya sampai detik ini masih 50-50 jadi Mas Anis Baswedan sangat mungkin tetap menjadi calon apakah melalui BDI Perjuangan atau melalui partai yang lain partai yang lain itu meskipun kemarin kuali ini Indonesia Maju itu Kim Plus itu sudah mendeklarasikan everything is possible di dalam politik misalkan dengan PKP saja cukup PKS saja cukup Nasdem saja cukup jadi keberadaan deklarasi kemarin kan belum disetorkan ke KPU itu masih bisa berubah tetapi bahwa pilihan pertama adalah kalau memang dengan BDI Perjuangan itu bisa jalan sangat mungkin dengan BDI Perjuangan tetapi kalau tidak maka bisa dengan PKP atau Nasdem atau BKS yang mungkin mempunyai peluang kalau Perindo saya melihatnya mengarah ke OK karena dia tidak masuk Kim Plus coba diklarifikasi kalau saya salah kemudian yang ketiga adalah sangat mungkin dengan BDI dengan beberapa partai yang lain untuk mengusung Anies Baswedan jadi kalau saya melihatnya Anies Baswedan tetap menjadi seorang calon DKI Jakarta ini tetapi partainya memang masih memastikan kepastiannya itu bukan hari ini kepastiannya itu adalah pada angka 27-29 nanti siapa yang didaftarkan partai kalau kita logikakan dengan undangan pernikahan sebelum janur kuning melengkung sebelum di depan penghulu maka semuanya masih bisa berubah termasuk BDI Perjuangan ya BDI Perjuangan tidak sangat mungkin sih mengusung misalkan Pak Ahok Mas Pram ataupun yang lain tetapi pada kesempatan ini saya melihatnya semuanya dalam proses masih menjajakan dan semuanya masih mengukur mana rasionalitas keberuntungan yang bisa diterima intinya kalau dengan Mas Anies Mas Anies harus bisa seiyah sekata dengan BDI Perjuangan pecinta masyarakat tegakkan kebenaran lawan yang lebih penting adalah bagaimana mengelola proses demokrasi sebetulnya tidak hanya Jakarta saja seluruh daerah yang ada di Indonesia baik level provinsi atau level kabupaten kota jangan sampai ada semacam penjegalan seorang cawan yang tidak berhormat jadi kalau melihat putusan mahkamah konstitusi itu sungguh mulia karena memberikan kesempatan kepada siapapun yang potensial untuk maju akhirnya 7,6% diberikan kesempatan oleh BDI Perjuangan untuk masing-masing daerah sehingga kita politik berubah saya yakin hal ini akan bisa berubah meskipun di tempat-tempat yang sudah mapan itu agak sulit tetapi beberapa tempat yang disitu proses semacam perjagaan demokrasi terjadi maka akan terhati perlawanan meskipun semuanya rekomendasi partai politik dan kita tunggu 27 Agustus sampai 29 tetapi yang lebih benar lagi juga mengawal teman-teman penyelenggara pemilu untuk menghadirkan ke KPU yang tidak keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi putusan KPU itu sifatnya adalah menjemahkan apa yang sudah ada dalam Konstitusi ada pun Mahkamah Agung iya keberadaan Mahkamah Konstitusi produknya final dan diatas itu tidak boleh Mahkamah Agung kemudian dijadikan patokan padahal Mahkamah Konstitusi berbicara yang pasti semoga bermanfaat like subscribe comment and share sampai jumpa